Assalamualaikum Pak Ustadz Nama saya Radem Saya kena penyakit lupus Udah 2 tahun Terus Badan kalau Sampai sedikit langsung lemas Kaki bengkak Terus muka pada hitam-hitam Terus yang kedua Pengen punya keturunan Yang soleh ataupun solehat Dan yang hidup Pengen punya keturunan Yang soleh dan soleh Terus nyampe hidup Sampai Ada penerus Jadi ada yang nerusin Pengen punya keturunan Pengen punya anak Sudah nikah belum Sudah Suaminya ada Yang mau saya jawab Yang mana Yang lupus dulu Lupus dulu Kalau lupus Ini biasanya Maaf ya Bu Ini saya minta maaf Biasanya orang yang kena lupus itu Biasanya orangnya agak pendiam Kemudian Biasanya sering menolak sesuatu yang diberikan kepada ibu Jadi kalau ibu kena lupus Saya mamanya Walaupun saya tidak berdoa Ini pura-puranya saya kena lupus nih Saya itu orangnya tipenya pendiam Kemudian kalau diberi nasehat itu menolak Selantiasa menolak Nah ibu seperti itu enggak Iya pak Begitu Dari kecil Dari sejak remaja maksudnya Iya Kalau diberi sesuatu Enggak mau Tapi diem aja disini Dikasih satu sama orang tua Nasehatin Enggak mau Tapi diem Oh gitu ya Nah ibu kalau lupusnya Insyaallah mau sembuh Iya Ibu Radeng ya Kalau mau sembuh Ibu harus berubah sifat Satu berubah sifat Yang dulunya itu Diberi sesuatu Diberi masukan Diberi nasehat Diberi semuanya Yang ibu biasanya menolak Walaupun diem Sekarang ibu harus belajar Untuk mau mendengarkan apapun dari orang lain Mau insyaallah Insyaallah Dillah hita'ala mau Dillah hita'ala mau Amin Itu satu Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesembuhan ya Yang kedua Jangan tinggalkan sholat lima waktu Iya Pak Ustaz Ya Iya Kemudian yang ketiga Ibu Senantiasa Mencoba Menjaga Sholat sunnah tajud Mau karena lupus ini Tidak ada obatnya Iya Pak Tahu kan Iya Dokter bilang begitu Iya Nah Lupus ini tidak ada obatnya Makanya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala Sudah jelas Wa ma'antum bimu'jizina fil'at Wa ma'lakum induni laimi waliyu walanasir Jadi Kalau istilahnya artinya Dan kamu tidak akan dapat melebaskan Musibah Allah di muka bumi Dan bagimu tidak ada seorang pelindung Dan tidak ada seorang penolong Kecuali Allah Makanya disini Kalau semua orang sudah membicarakan Bahwa penyakit ini tidak mampu Ayo kita kembali ke jalan Allah Tapi jangan begitu Kalau bisa Sebelum orang lain bilang Penyakit ini tidak bisa Kita harus kembali ke jalan Allah Itu kunci malahan ya Iya Semuanya nanti Ibu Sholat sunnah tajud Lakukan Banyak-banyak Mohon ampun Jika dulu Ibu sering menolak Ajakan kebaikan Selalu menolak Nasihat yang diberikan Baik orang tua Saudara dan sebagainya Minta ampun pada Allah Itu yang pertama Yang kedua Ini tentang keturunan Sudah berapa bulan menikah Udah dua tahun Baru dua tahun Pengen punya keturunan Ibu maaf ya Ibu sudah melakukan hubungan suami Pak Ustadz kok nanyanya Ke ranah Ke departemen itu Pak Ustadz Dia namanya suami istri Ya namanya juga Saya kan gak ikut di rumahnya Ibu Mas Bayu Jadi Saya harus tanya jujur Ibu sudah melakukan hubungan suami istri Belum kan gitu Udah pak Udah ya Keguguran dua kali Oh udah pernah keguguran Iya Berapa bulan keguguran Usia enam bulan setengah dua-duanya Oke saya mau tanya Usia enam bulan dua-duanya Berarti ibu sebenarnya punya kans untuk hamil kan Saya mau tanya Sebelum ibu keguguran Ingat ya Ingat ya Sebelum ibu keguguran Ibu pas waktu itu Marah gak sama suami atau ibu Atau orang tuanya ibu Maksud saya Sebelum waktu keguguran Tiga hari sebelum keguguran Atau dua hari sebelum keguguran Cengkel sekali gak sama suami atau sama ibu Coba diingat-ingat bulan Kalau gak salah makanya Tiga bulan sebelumnya kayaknya Kenapa Marah sama siapa Sama suami Kok bisa marah kenapa Karena punya Punya selingkuhan Ya enggak Enggak ya Oke Ibu Sebenarnya insyaallah ibu punya kans untuk hamil kembali Satu hal Kalau pada waktu ibu hamil Atau siapapun Saudara-saudara kita di Indonesia Ataupun di dunia Siapapun yang Hamil Kalau bisa jangan marah Kepada suami Atau kepada orang tua Karena itu bisa mengakibatkan keguguran Karena apa Kalau marah beneran sama suami Atau sama orang tua Suami itu salah satu hal Yang bisa menjadikan sel telur itu Terbuai Kalau nanti kita marah beneran sama suami Atau marah beneran sama orang tua Allah akan memutus Sehingga anak itu digugurkan oleh Allah Ta'ala Ibu faham maksud saya Iya Pak Jangan marah lagi ya sama suami Sayang-sayang saja ya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa ibu ya Amin Amin Terima kasih Pak Ustadz Ya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan cepat sehat ya ibu ya Salam buat suaminya ya ibu Jangan marah-marah lagi Dari awal akhir balik Berarti Insya Allah kalau saya tidak salah Ini ibu yang rumah tangga umur 23 tahun ini Coba Kalau keputihan ini diawali dari sering Bicara yang tidak manfaat Gosip Gosip Fitnah Ya kalau fitnah enggak-enggak dulu deh Ngegosip Oke Kemudian ngomel Kalau lari ke fitnah belum ya Karena fitnah itu larinya nanti Penyakitnya beda Beda lagi Beda-beda Jadi paling tidak Gosip Ngomel Bicara yang tidak manfaat Ya sering mendahulukan bicara kita Daripada Teman-teman pada majelis Nah ingin diperhatikan dalam bicara Nah itu nanti larinya keputihan terus Kemudian cobalah nanti ibu Ibu siapa ya ini ya Ibu ini Coba dirubah sifatnya Yang sering bicara yang tidak manfaat Mohon dirubah Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala Jangan tinggalkan sholat lima waktu Baca Al-Quran Tafsirnya Dan amalkan setiap ayat dalam Al-Quran Dalam kehidupan sehari-hari Dalam tahajud Mohon ampun Mohon ampun Mohon ampun Atas kekurangan Atas kesalahan Atas dosa Yang ibu kerjakan pada Allah Ta'ala Kemudian mohon kesembuhan Insya Allah keputihan itu cepat sekali Sembuhnya Amin Kalau udah tau penyebabnya Kita kan jadi tau Bagian mana yang mesti dirubah ya Pak Ustaz Insya Allah